Hari ini kita berada di Postdauer Watts, itu di Berlin. Ini adalah monumen bekas tembok Berlin yang dulu membatasi antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok ini adalah salah satu wujud paling nyata dari batas antar negara di darat yang kemudian runtuh pada tahun 1989. Nah ini kemudian menandai satu era baru, Borderless World, jadi dunia tanpa batas. Saat itulah kemudian seorang penulis Kenichi Omai menciptakan satu istilah baru, Borderless World. Nah ini adalah bekas tembok ini dulu Berlin Wall yang sekarang diabadikan sebagai kenangan, sebagai pelajaran sejarah bagi generasi baru Jerman. Nah ini adalah garis ini yang kelihatan di bawah ini itu bekas temboknya. Nah kalau kita telusuri seperti ini, ini garis yang ada di lantai sekarang ini adalah bekas temboknya dulu. Ini sekarang sudah menjadi satu, tapi ini tetap dipertahankan garis ini yang kita lihat di sana. Nah itu adalah duguh bekas lokasi tembok Berlin. Ini luar biasa, jadi monumen ini dipertahankan agar generasi baru bisa merasakan bagaimana batas itu dulu mendikti peradaban. Jadi memisahkan bangsa yang sebenarnya sama dan bersatu. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran penting. Batas itu memang penting ditetapkan, tetapi dia tidak semestinya mendikti peradaban. Terima kasih.